Puffin merupakan hewan yang masuk ke dalam kelompok Aves dengan memiliki ciri khas paruh yang berwarna cerah. Hewan ini dikategorikan sebagai burung laut karena kebiasaan puffin yang lebih sering berburu makanan berupa ikan-ikan kecil dengan menyelam ke dalam laut. Dari segi penampilan, puffin mempunyai bentuk seperti pinguin yang juga termasuk jenis burung laut yang hidup di daerah dingin. Dikenal dengan sifat sosialnya yang tinggi dan suka hidup secara bergerombolan, berikut beberapa fakta menarik tentang puffin yang perlu diketahui. 1. Habitat asli dari puffin, populasi dari puffin tersebar luas di wilayah Laut Atlantik dan Pasifik bagian utara. Sebagian besar waktu dari spesies burung ini dihabiskan untuk berenang di atas permukaan laut. Akan tetapi, di saat musim kawin tiba, puffin akan segera mencari pulau-pulau di sepanjang garis pantai untuk membentuk sebuah koloni yang terdiri dari puluhan puffin untuk berkembang biak. Puffin mempunyai beberapa jenis yaitu Atlantik yang terdapat di wilayah Greenland dan Islandia serta Hornet puffin yang tersebar di pantai Alaska hingga Siberia. 2. Ciri khas fisik puffin. Puffin pada umumnya memiliki perpaduan warna bulu hitam kecoklatan dan putih. Burung ini mempunyai tubuh yang cukup kekar dengan ekor dan sayap yang sangat pendek. Sedangkan cakar kaki dan paru puffin memiliki warna orange yang membuat hewan ini terlihat cantik, rata-rata panjang dari seekor puffin dewasa berkisar antara 32 hingga 38 cm. Saat mereka berkerumun, sangat sulit untuk membedakan antara puffin betina dan jantan. Akan tetapi, ketika puffin sedang berpasangan, puffin jantan biasanya lebih mudah dikenali karena memiliki ukuran tubuh yang sedikit lebih besar. 3. Sistem Reproduksi Puffin. Puffin akan mencapai kematangan seksual pada saat memasuki usia 4 hingga 5 tahun. Spesies burung ini masuk ke dalam kelompok hewan monogami yang artinya mereka hanya membentuk satu pasangan untuk seumur hidup. Sepasang puffin akan membangun sarang di antara bebatuan atau menggali lubang di dalam tanah. Dalam masa inkubasi, telur-telur puffin akan menetas dalam waktu 7 hingga 8 minggu. 4. Hewan dengan sifat teritorial, puffin masuk ke dalam hewan dengan sifat sosial tinggi. Para peneliti mengungkapkan bahwa burung ini mempunyai cara yang sangat unik dalam menjaga keharmonisan di antara komunitasnya, yakni dengan cara menundukkan paruhnya hingga ke bagian dada saat melewati sarang burung puffin lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah atau perselisihan di antara mereka dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. 5. Memiliki umur panjang Fakta unik dari puffin yang kelima yaitu memiliki umur panjang, puffin rata-rata bisa bertahan hidup hingga usia 20 tahun. Tetapi, ada juga catatan yang memperlihatkan bahwa seekor puffin juga mampu bertahan hidup hingga usia 36 tahun. Diperkirakan ada sekitar 3 hingga 6 juta populasi puffin yang saat ini hidup di habitat aslinya. Untuk makanan, puffin mengonsumsi berbagai jenis ikan-ikan kecil yang ada di dalam laut, di alam liar, ancaman terbesar dari puffin datang hewan predator seperti rubah serta burung camar. Terima kasih telah menonton!